Anies Baswedan berada di puncak kelas Mencapres 2024 Ditulis oleh kolik-kolik di SeaWorld.com Halo Assalamualaikum, jumpa lagi dengan Suara Samara di channel TV Jurnal Ini adalah SeaWorld, jadi saya pikir kita semua tahu di mana posisi kita ketika membaca nama Bapak Anies Baswedan Jangan disingkat BAB Saya bukan penggemar Anies, tapi saya sudah lama memprediksi bahwa dia pasti akan mengejar posisi RI1 bila memungkinkan Bila ingin membaca prediksi saya tahun 2018, silakan klik tautan di bawah ini di SeaWorld.com Waktu itu, saya memprediksi dan sesuai harapan saya, prediksi saya salah Hari ini sekali lagi, saya berharap prediksi saya akan salah Tapi artikel kali ini tidak hanya akan berbicara tentang prediksi karena saya bukan Mama Lorang Kita akan sama-sama melihat, apa kekuatan Anies, mengapa dia bisa nangkering di puncak kelas Men dan sebagainya dan seterusnya Melalui artikel juga, saya akan menjawab mungkinkah gubernur terbodoh versi Google akan mencapai posisi tertinggi di republik ini So, check it out! Puncak kelas Men Sebenarnya bisa dibilang, tidak ada lembaga survei penting yang telah mengumumkan hasil survei untuk Capres 2024 Ini wajar, karena Pilpres baru saja usai tahun lalu dan pemerintahan Jokowi Jilid II juga masih seumur jagung Tapi bursa Capres selalu menarik, apalagi mengingat Jokowi sudah tidak bisa maju lagi di 2024 Ini membuat semua pihak seakan sedang dalam proses mengisi bensin, mulai dari nol Lantas mengapa Anies bisa menduduki puncak kelas Men sementara Capres 2024? Ada beberapa alasan, tapi secara umum alasan utamanya adalah Anies adalah representasi perlawanan terhadap pemerintahan Jokowi Kita tahu bahwa tidak semua orang sudah bisa menerima kekalahan Prabowo dalam Pilpres lalu Apalagi mereka-mereka yang terafiliasi dalam kelompok-kelompok radikal Yang sudah ngebet luar biasa untuk mendirikan sistem pemerintahan impian mereka Kelompok ini jelas makin termarjinalkan oleh kebijakan Jokowi Yang terus-menerus menjepit ruang gerak mereka Apalagi ketika mereka melihat Prabowo bergabung dalam pemerintahan rivalnya Mereka makin frustrasi Dan semua harapan dan mimpi mereka letakkan di pundak Anies Yang diharapkan menjadi satria berkuda berikutnya Ketika dukungan kelompok radikal ini mengeras kepada Anies Maka kelompok nasionalis malah belum punya calon Ini wajar karena kita juga menganggap saat ini Jokowi adalah yang terbaik Sehingga nama-nama pemimpin daerah yang digadak-gadak untuk menyambut tongkat estafet berikutnya Memang masih bias Mengganjal Anies Kalau ditanya berapa nilai elektabilitas Anies saat ini Saya terus terang tidak tahu Ini juga tidak terlalu penting karena bila Anies majunya pres Maka dia pasti akan menghadapi kelompok-kelompok militan lainnya Dugaan saya bila tidak ada kejutan yang luar biasa akan terjadi rematch antara kelompok agamis melawan kelompok nasionalis Tapi kalau ditanya apakah posisi Anies yang saat ini di puncak kelas semen akan membuat Anies akan melenggang dengan gampang ke kursi RI 1 Saya akan jawab tidak Why? Pertama, Anies membutuhkan partai dan logistik Ada dua partai yang kelihatannya pingin untuk mengusung Anies di 2024 Yaitu PKS dan mungkin Nasden Kalaupun dua partai ini jadi mengusung Anies Mereka masih jauh dari ambang presidential result Prosoalan berikutnya adalah Masalah duit Nasden mungkin masih punya duit lumayan banyak Tapi PKS jelas sudah bokeh Apalagi mereka harus membayarkan sejumlah uang kepada Fahri Hamzah Kalau di 2019 masalah duit bisa ditalangi oleh Sandiaga Maka tahun 2024 masalahnya gak akan semudah itu Kecuali bila Sandiaga mau sekali lagi jadi tukang talang Kedua, grup nasionalis jelas gak akan tinggal diam Saya duga akan ada gerakan asal bukan Anies yang akan muncul Calonnya bisa siapa saja Bisa Ganjar, Risma, atau Tito Karnavian hingga Erik Thohir Saat ini Anies bisa di atas angin Karena kelompok nasionalis belum punya sosok yang mempersatukan Tapi ketika mereka sudah punya calon Saya yakin kelompok nasionalis sekali lagi akan memenangi pertempuran ini Ketiga, ini pasti banyak yang tidak tahu Karena saya juga baru tahu Tahun 2022 dan tahun 2023 tidak ada pilkada Jabatan Gubernur DKI akan habis tahun 2022 Sedang pilkada akan dilakukan tahun 2024 Beberapa bulan setelah pilperas usai Jabatan-jabatan yang lawang akan diserahkan kepada PLT-PLT Yang akan ditentukan oleh negara melalui mendagri Ini juga berarti Anies akan kehilangan panggung untuk jangka waktu yang tidak sebentar Dalam politik ini seperti lonceng kematian Kita bisa bandingkan dengan Gatot Nurmantio Yang dulu begitu ramai diperbincangkan sekarang seakan hilang di terpa angin semilir Saran praktis Bapak Anies Baswedan Sekali lagi jangan disingkat BAB tau Bahwa waktunya tidak panjang Dia akan terus berusaha membangun image Supaya dia tetap seksi di 2024 Itu sebab dia akan terus-menerus melakukan kebijakan populis Baik ke Jakarta, luar Jakarta hingga luar negeri Bahkan ke luar angkasa bila perlu So, jangan mimpi akan ada penggusuran besar-besaran Pembangunan yang tidak populer Atau retribusi tambahan kepada pengusaha ala Ahok Anies memang sedang mengumpulkan amunisi dan massa untuk 2024 Buat warga Jakarta, kuatkan hatimu Kita akan makin sering melihat Anies hadir di acara-acara gereja Kelompok-kelompok Tionghoa Juga akan ada banyak adegan gubernur ngangkut karung pasir Teriak-teriak pakai toa Serta mejang di sebuah peng sampah Berikutnya, saya berharap, sangat berharap Semua pembaca Siward berhenti mimpi dan berteriak Atau menyuarakan agar Anies diberhentikan Itu sama saja dengan memberi amunisi tambahan Kepada tentara yang kehilangan asa Anies barulah boleh diberhentikan secara tidak terhormat Bila dia bisa ditangkap dalam perkara korupsi Tapi saya pikir dia tidak sebodoh itu Walau mungkin, sekali lagi Dia adalah gubernur terbodoh versi Google Dan bagaimana menurut Anda? Silahkan untuk tulis komentar di kolom komentar Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share Sama-ra pamit Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye Sub indo by broth3rmax